Firm Pembelah Islam, Gerakan Nasional Pembelah Fatwa Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 meminta pemerintah untuk menindak tegas berbagai aktivitas pada Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan. Jika hal itu dilakukan, ketiga organisasi tersebut sepakat tidak akan menggelar reuni 212 yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubies, Ketua Umum KNPFO Yusuf Martak dan Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif setelah 17 November 2020. Dalam siaran pers itu, awalnya dijelaskan bahwa reuni 212 ditunda karena tak mendapat izin penyelenggaraan di Monas. Pendaan juga karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Pelaksanaan reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara. Demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama dan PA212. Namun disebutkan juga bahwa penundaan reuni 212 itu dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pil keadaan serantah 2020, terutama yang berkaitan dengan kerumunan. Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap dikelar di waktu yang tepat. Sebikian bunyi siaran pers tersebut.